Hai, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum, aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah, siapa yang sayang sama kamu melebihi apapun di dunia ini? Siapa yang paling sayang sama kamu di dunia ini melebihi apapun? Oke, aku akan buka untuk, aku bedakan dari gender ya teman-teman, aku bedakan dari gender, tetapi nanti bacaannya sama saja. Ini mungkin akan ciri-ciri laki-laki, saya akan buka disini ciri-ciri laki-lakinya, ya bisa resonate bisa enggak. Oke, ciri laki-laki, mungkin saja dia adalah seseorang yang sudah memiliki wanita idaman lain, atau sebelumnya dia pernah punya pasangan, atau sebelumnya kalian ketemu di saat dia sedang ada pasangan. Dan sebetulnya tindakannya ini itu tindakan kekenakan-kenakan, dan memang diketahui salah. Dan yang saya lihat disini adalah apa? Adalah kalian jaraknya agak jauh ya. Jadi untuk saat ini mungkin ada koneksi kalian itu tidak bertemu. Mungkin saja ya, ada jarak, ada energi yang pergi, kayak gitu. Sampai saat ini, energi orang ini masih melekat sama kamu. Kemudian untuk yang wanita, dia aku pisahkan ya, sebelah kanan. Umurnya bisa sepantaran lebih tua daripada kamu. Dia ini termasuk wanita sukses, wanita karir, ya. Dan dia kayak menanggung atau menjadi tulang punggung keluarga. Mohon maaf ya, mungkin ada seseorang yang sudah pernah dalam hidup kamu bisa jadi kehilangan ibu atau mohon maaf kehilangan keluarga. Dan disini, kamu sama dia benar-benar ya mungkin pernah berhubungan secara fisikly. Karena tertariknya itu secara fisik. Saya lihatnya seperti itu. Siapapun itu. Ya kalau misalnya aku mau bacakan dari Zodiac ya, ada kartu Four of Cups ya. Saya lihatnya ini ada energi dari Cancer, kemudian dari Capricorn, kemudian dari Aries, Aries, Leo, Kemudian Sagittarius, kemudian disini ada Libra, kemudian disini ada Gemini. Gitu teman-teman. Ya mungkin itu Sun Moon Rising-nya. Kalau kalian nggak ketemu Zodiac-nya mungkin itu adalah Sun Moon Rising. Jadi satu Zodiac itu menaungi beberapa Zodiac lainnya. Kayak gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat dia sayang banget sama kamu? Apa yang membuat dia ini sangat sayang sama kamu? Melebihi siapapun di dunia ini. Agak lama ya energinya ya, maaf ya. Partu Three of Wands. Orang yang sayang sama kamu ini kenapa? Karena mungkin kamu ada untuk dia. Kamu memberikan semangat sama dia dikala dia merangkak. Kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Kamu yang memberikan hope, kamu yang memberikan sebuah harapan untuk orang ini. Kamu yang membuat dia untuk sadar akan sebuah peluang. Dan kamu orang yang mungkin memberikan kesempatan atas apa yang telah dia lakukan selama ini. Kedua, orang ini sayang sama kamu memang karena dia melihat kamu adalah orang yang kayak kuat sendirian. Orang yang butuh untuk disayang. Yang ketiga, aku bisa melihat energi dari orang ini, dia tuh kayak pengen membawa kamu itu untuk menjadi orang yang lebih bahagia. Orang yang bisa menikmati ketenangan. Orang yang bisa berjalan dengan lurus. Orang yang dia kagumi, mungkin kamu sudah punya anak. Dan kamu disini adalah orang yang bisa mendeklare bahwa aku bisa mendidik anakku atau keturunanku. Walaupun aku sendiri. Ini banyak disini mungkin yang janda atau duda. Salah satunya adalah point plus. Kemudian, kita lihat kartu The Fool. Merasa lepas. Ketika bersama kamu, energinya orang ini tuh merasa senang, merasa lepas. Merasa bahwa memang banyak hal-hal yang harus kita hadapi bersama. Siap untuk terjun bebas. Siap menerima kondisi keadaan. Ataupun yang aku lihat disini. Adanya semangat bahwa selalu ada positif gitu loh. Dari setiap problem atau masalah. Dia tahu kamu tuh banyak memikirkan dia dan banyak korban perasaan. Jadi ya secara manusiawi, dia tersentuh disini. Ada kartu Queen of Coins. Kamu tuh tidak merelakan sesuatu yang terjadi sama dia. Jadi kamu tuh orangnya tidak memikirkan dirimu sendiri. Tetapi kamu juga memberikan kebahagiaan untuk dia dan orang lain. Pahalamu tuh mungkin banyak teman-teman. Mungkin kamu suka berderma, suka menyenangkan orang lain. Itulah yang membuat dia itu sebetulnya sayang sama kamu melebihi apapun di dunia ini. Dan bottom of decknya kita lihat ya. Yang paling besar adalah kamu memberikan dia tuh kekuatan. Ya mungkin. Sempet dalam dari dia tuh aku pengen selesai aja lah dengan hidup ini. Aku capek. Tetapi Kamu selalu memberikan masukan-masukan untuk tidak mengikuti ego. Penuh dengan ketenangan. Penuh dengan Apa namanya Situasi kondisi yang Kamu disini strength itu memberikan sebuah Kestabilan Kekuatan Kenyamanan Terus kamu bisa memahami perasaan dia yang mungkin egois. Ya Karena mungkin tidak banyak orang yang Dekat dengan Bisa dekat dengan dia Saya melihatnya disini ada Leo Kemudian kita lihat disini juga ada energi Arya Ada kartu Scorpio Kemudian disini ada Cancer Capricorn Leo Leo kuat ya Apa yang Benar-benar dia Semunyikan mungkin selama ini Dari kamu Walaupun dia sayang sama kamu Tetapi ada beberapa hal yang mungkin Kebenaran yang memang Kamu harus tahu Ini bisa kamu percaya bisa tidak Atau anggap saja sebagai hiburan Tapi kalau misalnya ada yang resonate Ya udah Ya Dia tuh merasa Kamu sama dia tuh memiliki Apa ya Gak cuma memiliki sebuah koneksi Tetapi Kamu memberikan Satu pelajaran spiritual yang sangat besar sama dia Mungkin Kamu tuh adalah orang yang memiliki energi healer Ya kamu healing Atau kamu adalah seorang healer Yang membuat dia tuh lebih kuat Ya mungkin kamu punya kekuatan untuk berbicara Pandai untuk ngomong Merasa kayak Ya kalau orang ngomong sama kamu Merasa tenang Ada rasa hipnotis mungkin Terus disini Dia berharap Keadaan itu Berubah lebih baik Untuk kalian berdua Kamu tidak pernah tahu Betapa Sangat berat buatku Untuk mengikhlaskan Atau merelakan kamu pergi Atau terpaksa Kamu pergi itu aku gak ikhlas Mungkin Aku juga mengetahui Aku sudah kelewat batas Atau aku sudah kayak Kelewatan sama kamu Dengan memposisikan kamu di keadaan seperti ini Kemudian Aku sangat-sangat ingat Secara detail Yang keterkaitannya dengan kamu Hari itu Ya mungkin kalian punya Kisah spesial Ada yang dia tidak bisa lupakan Ketika kalian ketemu Berdua Atau do something Ketika dia merasakan Hari spesial itu Dia ingin merasakan Lagi dan lagi Ayo ada apa Kemudian disini Dia tahu bahwa Masalah kamu banyak Dan dia tahu Dia adalah Pengalihan Dari Mungkin dia memberikan Kamu Dalam kondisi yang Sekarang ini Tidak bisa All out Sama kamu Tidak bisa memberikan Yang terbaik Buat kamu Tapi kalau dibilang Secara perasaan Kita tidak pernah Mengingkari Bahwa orang ini Punya rasa yang Begitu dalam Sama kamu Begitu teman-teman Jadi kadang-kadang gini loh Orang itu punya Perasaan dalam Sama kamu Tetapi mungkin Dia tidak bisa Action Tidak bisa bertindak Tidak bisa bertindaknya Kita harus lihat dulu Dari berbagai hal Masalah apa sih Yang melingkupi itu Jadi kita tidak bisa ego Kalau ngomong Gampang aja sih Kalau hidup manusia itu Simpel Kalau makan-makan Kalau sakit Ya robot Ya tidak ada masalah Tidak akan pernah ada masalah Karena sudah ketemu Solusinya kan Tapi kalau hal-hal Seperti ini Kan ada beberapa faktor Ya mungkin Satu Dia secinta ini Sama kamu Tetapi mungkin Ada kondisi-kondisi Orang ketiga Ada kondisi Dimana Dia memang Terlalu dominan Sama kamu Kalau untuk wanita Mungkin terlalu dominan Dia takut Atau kamu Merasakan bahwa Kamu selalu Didikte Atau Kalau misalnya Dalam satu kondisi Yang Kayak cinta segitiga Kamu diperlakukan Kayak gak adil Kamu kan pasti Akan ngerasa Seperti itu Dan orang yang Membuat ini Yang troublemaker ini Kan pasti akan ngerasa Oh dia Harusnya sih Gak sama gue Harusnya sih Dia bahagia Dengan yang lain Kenapa gue masuk Dalam kehidupan dia Merusak dia Harusnya aku tidak Lakukan itu Misalnya begitu Teman-teman Jadi Gak cuma itu aja Mungkin ada faktor ekonomi Masalah keluarga Kondisi apapun Kita harus lihat itu Ya kan Karena gak semua orang itu Bisa Berbicara Dan langsung aksi Kalau mungkin Dia tiba-tiba Datang hari ini Ya Dia pengen ngomong Tiba-tiba Dia datang Entah berantah Ya Tanpa Merasa mungkin Nothing tulus lah Ya Kamu udah jadi Kamu udah happy Sekarang sama orang ini Gitu loh Ya kan Karena kan Kalau aku bisa Simpulkan Tidak semua orang Itu bisa Terbuka Bisa Semudah itu Untuk Beraksi Sesuai yang dia mau Ya mungkin ada pertimbangan lain Kita akan buka ya Ini apapun Ya Sins Dosa Atau ada perasaan yang Gimana Ya kita akan lihat Hmm Walaupun dia tidak komunikasi sama kamu Saya melihatnya orang ini Masih stalking Masih melihat informasi Kamu dari Sosial media Kalau kamu aktif Sosial media Dan gak mau di stalk Kamu ganti akun aja Atau kamu tutup akun Yang kedua Tuh Terkadang ya Teman-teman Nah ini Yang aku bilang Ada satu perasaan Yang mungkin Keliatannya di kamu Baik-baik saja Tetapi mungkin ya Dari sudut pandang dia Dia merasa Sangat rentan Sama kamu Sangat rentan itu Kayak gampang Apa ya Gampang shaky lah Dalam arti Fondasi kamu sama dia tuh Gak cukup kuat Karena dia merasa Dia tuh tidak cukup kuat Untuk Untuk menerima cinta kamu Yang begitu besar Memang dia merasa rentan Mungkin Terasa seperti seenaknya Tetapi Walaupun telat Dia sangat menyadari Walaupun Sudah telat Dia sangat menyadari Bahwa dia memang Belakangan ini Mencintai kamu Dia baru sadar Bahwa dia Mencintai kamu Walaupun kamu Mungkin sudah Tidak Mau Sama dia lagi Yang kedua Saat ini Mungkin masih Ada masalah Atau pekerjaan Yang memang Harus lebih Diprioritaskan Karena dia merasa Apakah uang itu Berpengaruh Untuk hubungan ini Yalah Semua orang Pasti akan butuh uang Itu yang dia pikirkan Kenapa Secara keuangan Dia melihat Situasi Kondisinya Dia itu Lagi Sangat Sangat Rumit Seperti ini Jadi kamu Ya seperti ku bilang kan Orang itu punya Masalah yang Kadang-kadang Kompleks Kenapa dia tidak bisa Berterus terang Atau langsung Beraksi Ketika suka sama kamu Yang langsung datang Langsung kencan Langsung Ngajak kamu Ngedate Ya ini Apa Uang itu kan penting ya Menurut Kita semua Karena situasi dia Juga lagi Tidak bagus Itulah yang menyebabkan Dia Mungkin Walaupun sayang Ada kondisi-kondisi Dimana Dia tidak bisa Ngobrol langsung Sama kamu Atau mengungkapkan itu Karena Banyak masalah Kalau aku Tipenya akan Menghindar dari orang lain Disini Dia pernah Mencoba Dengan sadar Untuk menghapus Memori tentang kamu Mungkin Dalam kondisi ini Kamu bilang sama dia Sebaiknya kita menjauh Kita pergi Kita tidak usah Sama-sama lagi Tetapi Tidak berhasil Sama sekali Yang ketiga Part ketiga Mungkin dia patah hati Kalau melihat kamu Bahagia sama yang lain Ada tidak disini Kamu Jalan sama yang lain Atau akrab sama yang lain Mungkin itu teman kamu Tapi lawan jenis Dia cemburu Yang ketiga Kita akan bertemu lagi Suatu saat nanti Ada bottom of deck Disini Yang menjadi pertanyaan besar Apakah kamu akan Melupakan aku Suatu saat nanti Apakah aku Tidak diperdulikan lagi Seperti itu Jadi orang yang Sayang sama kamu Sebetulnya Bukan dia tidak Mau Menunjukkan Rasa sayang itu Dengan lantang Teman-teman Ini nih Faktor ekonomi ini Mungkin yang menjadi Masalah Karena dia harus Fokus sama Keuangannya Dengan masalah Dia yang begitu Berat Kita tidak pernah Tahu Orang punya hutang Orang sakit secara Mental Tidak kuat lagi Dan lain-lain Maukah kamu Melupakan aku Apakah kamu Melupakan aku Suatu saat nanti Kamu jawab ya Jawab di komen Setelah kamu mendengar Video ini Silahkan jawab di komen Kita harus Sharing Kita harus Apa namanya Saling Terbuka Teman-teman Kan Gimanapun juga Aku disini Ya Kanselor dadakan Kanselor online Kalau kalian mau Personal reading Monggo Kalau misalnya Hanya mengikuti Dari jalan reading Silahkan Dan jangan lupa Kalau udah nonton Video ini Silahkan share Nih Nonton nih Gitu Ya mungkin Ada teman kamu Yang menanyakan Hal ini Dia sayang Sama aku Apa enggak Siapa sih Yang sayang Sama aku Nih Paten nih Nama-nama ini Kalau seandainya Namanya gak ada Disini Ya sudah Lupain aja Karena aku Gak membuka Energi ini Cocok gak cocok ya Kalau misalnya Memang Namanya dia Gak ada Dan dia juga Sudah dingin Ya sudah Tinggalkan saja Terima kasih Yang sudah Ikut readinganku Untuk malam ini Aku berterima kasih Untuk kalian Yang menguatkan Aku tahu sih Kalian itu baik Kalian itu Mendoakan Saling mendoakan Teman-teman kita Disini Mendoakan aku Dan aku juga Mendoakan kalian semua Kalian harus Bisa semangat ya Jangan down Kalau kalian pernah Dijatuhkan Nanti kapan-kapan Aku akan bercerita ya Mungkin ini menjadi Kisah inspiratif Buat kalian Gitu Terima kasih Yang sudah Sampai jumpa Assalamualaikum Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa